Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas 34 tari tradisional asal Indonesia yang perlu teman-teman ketahui. Indonesia tercinta merupakan negara besar yang kaya akan budaya dan keaneka ragaman. Terdiri dari 34 provinsi, lebih dari 17.000 pulau, serta kurang lebih 300 kelompok etnik atau suku bangsa yang memiliki ratusan tarian. Juga memiliki segudang lagu-lagu tradisional beserta makanan khas yang beraneka ragam. Namun di antara begitu banyak kebudayaan yang dimiliki, kali ini kita akan membahas tentang 34 tari tradisional asal Indonesia yang perlu teman-teman ketahui. Penasaran apasajakah 34 tarian asal Indonesia yang ada? Yuk simak bersama-sama! Pertama, Tarisaman Mesekat Tarisaman merupakan salah satu tari tradisional asal Indonesia yang bahkan sudah cukup dikenal di seluruh manca negara. Tarian satu ini merupakan sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan ketika perayaan peristiwa-peristiwa penting di dalam adat. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan bahwa Tarisaman dikembangkan oleh Syekh Saman yang merupakan seorang ulama asal Gayo di Aceh Tenggara. Pada 24 November 2011, Tarisaman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Bali. Kedua, Tari Kecak Jenis tarian satu ini menggambarkan tentang cerita pewayangan, khususnya untuk cerita ramayana yang dipertunjukkan dengan seni gerak dan tarian. Tari Kecak biasanya dimainkan oleh sekelompok penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar yang diiringi dengan irama menyerukan, cak, ketika mengangkat kedua lengan untuk menggambarkan kisah ramayana ketika barisan kera membantu Rama melawan rahwana. Tarian satu ini sangat dikenal di Bali, sekaligus menjadi daya tarik para wisatawan yang tengah berkunjung ke Pulau Bagaimana Tersebut. Ketiga, Tari Jaipong Tari Jaipong merupakan salah satu jenis tari asal Bandung, Jawa Barat, dan sudah cukup populer, khususnya di telinga masyarakat Indonesia. Diciptakan oleh seniman berdarah Sunda, Gugum Gumbira, dan Haji Suwanda, tarian ini merupakan gabungan dari beberapa kesenian seperti wayang golek, pencaksilat, dan ketuk tiluk. Maka dari itu tak heran apabila gerakannya cenderung energi namun juga unik. Kempat, Tari Sekapur Sirih Tari Sekapur Sirih merupakan tari tradisional asal Indonesia yang berasal dari Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, dan Riau. Tarian ini biasanya menjadi tarian selamat datang, guna menyambut para tamu-tamu besar yang hadir di sebuah acara. Menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Taris Sekapur Sirih biasanya ditarikan oleh sembilan orang penari perempuan, Tiga orang penari naki laki, satu orang yang bertugas membawa payu, serta dua orang pengawal. 5. Tari Reug Ponorogo Tarian Reug Ponorogo merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reug itu sebenarnya. Maka dari itu, di gerbang kota Ponorogo, kamu akan bisa melihat yasan sosok kuarok dan gemlak, yang merupakan dua sosok yang ikut tampil pada saat tari reug dipertunjukkan. 6. Tari Pocopoco Tari Pocopoco lahir di zaman yang sudah modern. Pada awalnya, tarian ini hanya dikenal di lingkungan TNI dan Polri sebagai gerakan untuk semangkali saja. 7. Tari Topeng Betawi Jakarta tidak hanya terkenal karena kesenian ondel-ondelnya saja loh, kota yang dikenuhi dengan gedung tinggi ini juga memiliki berbagai kesenian tradisional yang unik, salah satunya seperti Tari Topeng Betawi. Tari Topeng Betawi merupakan salah satu tarian adat masyarakat Betawi yang menggunakan topeng sebagai ciri khasnya. Perpaduan antara seni tari, musik, dan nyanyian, para penari akan diiringi dengan suara musik dan nyanyian yang lebih bersifat teatrika. 8. Tari Kipas Pakarena Tari Kipas Pakarena Tari Kipas Pakarena merupakan salah satu ekspresi kesenian masyarakat Goa yang sering dipentaskan untuk mempromosikan pariwisata Sulawesi Selatan. Dalam bahasa setempat, Pakarena berasal dari kata karena yang memiliki arti main. Maka dari itu, apabila diartikan, maka Tari Kipas Pakarena juga memiliki arti tarian bermain kipas. 9. Tari Andun Tari selanjutnya adalah Tari Andun yang berasal dari Bengkulu. Di Bengkulu itu sendiri, Tari Andun biasanya dilakukan pada saat pesta perkawinan, yang mana para bujang dan gadis menari secara berpasangan. Pada malam hari, sembari diiringi oleh musik kolintang. 10. Tari Benderang Ngesung Tari Benderang Ngesung merupakan tarian yang berasal dari Provinsi Banten. Disebut sebagai Benderang Ngesung karena jenis tarian ini menggunakan sarana berupa ngesung dan alung yang merupakan sebuah alat dalam menumbuk padi atau beras. Tarian ini biasanya dilakukan oleh sekelompok wanita dewasa sebagai ritual masyarakat Banten, terutama ketika tiba-tiba masyarakat Banten. Namun, setelah menjalankan waktu, tarian benderang Ngesung juga mulai dilakukan oleh kaum maja hingga anak-anak. 11. Tari Piring Tari Piring dalam bahasa Minangkabau merupakan sebuah tarian yang melibatkan atraksi piring di dalamnya. Nah, para penari ini mengayunkan piring sembari mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur, namun tetap stabil dalam menggenggam piring di tangannya tanpa terlepas. Gerakan-gerakan yang digunakan di dalam tari piring sebagian besar diambil dari langkah-langkah dalam silat Minangkabau atau Silek. Secara tradisional, jenis tarian ini berasal dari Solo, Sumatera Barat. Tetapi, secara umum, tarian ini juga merupakan simbol dari masyarakat Minangkabau. Nah, teman-teman semuanya, mana tarian yang berasal dari daerah Anda? Boleh sambil diketik di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. 11 tarian dari 34 tari yang berasal dari Indonesia sudah kita bahas bersama. Masih ada 23 tarian lagi loh, teman-teman. Tetap ikuti kami ya, karena 23 tarian lagi akan kami bagikan di video 34 tari yang berasal dari Indonesia yang perlu Anda ketahui di bagian 2. Sampai jumpa kembali, teman-teman, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!